Hai wangi ketan sama daun pandan nya itu udah keluar ya teman-teman hai 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 Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Yanti Syaoce apa kabar teman-teman semua saya Sarlia semoga dimendahkan segala urusannya dilancarkan resepinya dan tetap semangat Alhamdulillah ya teman-teman kita masih bisa jumpa lagi bertatap muka lagi hari ini kan suami saya pulang kerja dari luar kota yang teman-teman kerjanya itu di luar kota dan besok itu libur jadi nanti malam pulang dan saya mau bikinin makanan kesukaan suami saya bubur ketan hitam ya teman-teman nah bubur ketan hitam ini dicampur sama ketan putih untuk ketan hitamnya ini satu on kemudian tadi ditambah satu genggam ketan putih ya teman-teman Nah di sini juga ada kelapa untuk kuahnya kemudian ini ada daun pandan dan ini juga ada gula merah ini kemarin kan habis bikin cenang sum-sum atau bubur sum-sum terus masih sisa ya teman-teman ini saya masukkan kulkas nanti bisa dipakai kemudian ini juga ada gula putih gula putih yang udah dicairkan ini kemarin juga habis bikin es kopir ya teman-teman kemudian masih sisa ini juga bisa dipakai untuk langkah selanjutnya seperti apa ikutin terus ya ini tadi apa airnya udah saya nyalain saya rebus tapi belum mendidih ya teman-teman nah ini saya tutup kemudian saya mau bikin santannya ini mau saya blender ini tadi kelapanya udah saya cuci ini tadi saya beli 2000 aja ya teman-teman ini dapat seperempat dari satu kelapa dan ini kulitnya udah saya bersihkan ini saya bentuk aja karena kelapanya sedikit dan selain itu nanti bisa menghasilkan santan yang lebih banyak ya tapi harus dipotong-potong kayak gini diiris tipis-tipis ya teman-teman jadi blendernya nggak terlalu berat muternya Oke ini mau saya tambahkan air airnya secukupnya aja ya jangan terlalu banyak karena nanti mau saya blender kurang lebih 3 kali sampai santannya itu keluar maksimal keluar semuanya ya teman-teman ini tadi ya teman-teman ketannya ini udah direndem tadi yang ketan hitamnya tadi pagi rendemnya dan sorenya batu saya mau bikin itu airnya udah mendidih ya teman-teman ini mau saya masukkan karena ketan hitamnya itu agak lama ya teman-teman empuknya jadi harus direndem terlebih dahulu ini tunggu sampai mekar nanti baru apinya dikecilin ya sambil nunggu ketannya itu empuk ya teman-teman saya mau blender kelapanya kata ibu mertua saya bubunnya itu apa ketannya itu merebusnya dikasih garam jadi biar lebih cepat empuk itu tips ya teman-teman kita kasih garam sedikit aja oke saya mau lanjut blendernya ya nah ini langsung aja mau saya saring seperti ini ketan hitam bubur ketan hitam ini kesukaan banyak orang ya teman-teman jadi ini juga cocok banget buat menu takjil nanti buka puasa ya teman-teman karena ini bentar lagi kan bulan Ramadan saya tampakkan air lagi ya teman-teman secukupnya aja kira-kira cukup buat blender untuk santannya seperti ini ya teman-teman nah ini kita cek untuk ketan putihnya ini udah mekar ya ya teman-teman tapi ketan hitamnya ini masih belum mekar karena ketan hitamnya ini memang lebih lama ya untuk rebusnya jadi ini saya tambahin air lagi seperti ini kemudian saya aduk-aduk terus dan sebelahnya sini mau saya bikin kuahnya kuah santannya ya jadi masaknya barang-barang ya teman-teman lihat cepat matang sambil sesekali saya aduk bubur ketan hitamnya nah ini saya tambahkan dalam pandan ya teman-teman kemudian santannya juga saya tambahkan dalam pandan ini saya tambahkan garam ya teman-teman untuk santannya lihat saya aduk wangi ketan sama daun pandannya itu udah keluar ya teman-teman santannya ini saya aduk-aduk terus biar nggak pecah ya teman-teman udah mendidih ya tuh oke ini saya matikan ini udah pas ya teman-teman santannya kuah santannya udah selesai udah matang kemudian ini kalau saya cek apakah ketannya ini udah bekal ya ketan hitamnya oke ini ketan hitamnya udah banyak yang bekal ya teman-teman kemudian ini saya tambahkan gula merah cair secukupnya kemudian juga saya tambahkan gula putih cair oke segini dulu ya teman-teman saya aduk-aduk dulu ini saya cicip kurang manis ya teman-teman ini saya masukkan semuanya aja ini udah manis ya teman-teman ini saya aduk-aduk sampai airnya ini agak menyusut nah seperti ini udah cukup ya teman-teman ini udah matang gulanya juga udah pas kemudian ini mau saya tambahin tepung maizena satu sendok makan yang udah saya campur air ya teman-teman tuh kemudian saya masukkan bisa juga pakai tepung tapioka ya teman-teman ini cuma untuk mentalin aja oke ini udah selesai ini saya matikan ya apinya kemudian ini saya tunggu sampai dingin nanti baru siap di hidangkan ya teman-teman bubur ketannya ini udah dingin ya ini saya sajikan di dalam mangkok seperti ini kemudian saya tambahkan santan yang udah saya rebus tadi ya teman-teman udah gak sabar pengen makan nih teman-teman kira-kira gimana ya rasanya bismillahirrahmanirrahim hmmm ini tuh enak banget teman-teman perpaduan manisnya bubur ketan sama gurihnya santan itu pas banget ini cocok buat menu tajil nanti bulan romadon jika suka misalnya ini ditambahkan es juga seger banget ini teman-teman cocok banget ini suami saya baru pulang kerja ya teman-teman langsung santap bubur ketannya dia suka banget tapi ini lagi malu-malu ya teman-teman gak bisa diintrogasi satu mangkok langsung habis ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu ya video saya kali ini semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye